Kejaksaan Agung segera mengumumkan hasil pendalaman atas 12 perkara yang terdiri dari 5 berkas pembunuhan berencana dan 7 berkas obstruction of justice Kasus pembunuhan berencana pada Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J Publik dan keluarga Brigadir J menanti kasus pembunuhan yang mengegerkan itu segera disidangkan Harapannya meja pengadilan akan menyebab tabir kasus hingga terang-benerang Dalam 2 hari ini Kejaksaan Agung akan memutuskan berkas perkara sudah lengkap atau P21 Kejaksaan Agung kini terus meneliti dan berkoordinasi dengan Polri mengenai kelengkapan 12 berkas perkara tersebut Yang jelas hari Rebu atau hari Kemis ini kita lihat perkembangannya dalam 1-2 hari ke depan Kalau misalnya positif tentunya bisa di P21 Kemarin sudah saya sampaikan ya sekarang mungkin tidak ada lagi pengadilan perkembangara Tetapi yang tidak ada koordinasi Artinya bahwa perkara itu sudah mendekati bahwa perkara itu bisa dilakukan penuntutan oleh penuntut umum Terima kasih